Halo sahabat caregivers, saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menghadapi perilaku orang dengan demensia atau dikenal dengan ODD. Ada 10 perilaku yang pada umumnya ditunjukkan oleh ODD. Yang pertama, gelisah. Nah, untuk yang gelisah ini ada berbagai macam penyebabnya. Bisa dari arah medis, atau dari arah dasar yang belum terpenuhi, atau mungkin dari rasa jenuh dan sebagainya. Untuk itu, bisa dengan melakukan aktivitas rutin. Jadi dalam satu hari, ODD dibikin berkegiatan secara khusus dan terjadwal, supaya ketika saatnya untuk tidur, ODD dapat tidur dengan nyenyak. Kemudian yang kedua, repetitive behavior atau perilaku yang suka berulang. Ini terjadi karena ODD merasa cemas, dia tidak nyaman dengan kondisi yang dia alami saat itu, sehingga kita tidak tahu kenapa dia sampai akhirnya melakukan kegiatan yang berulang. Maka dari situ, kita bisa melakukan untuk peka terhadap perilaku ODD. Sebenarnya, ODD ini mau ngapain sih? Mungkin dia mau makan, tapi dia tidak tahu cara makannya seperti apa, atau dia mau ke WC dan sebagainya. Yang ketiga, ada tendensi atau kecenderungan ODD senang untuk berteriak atau melampiaskan suara dengan kencang. Nah, ini di sini kita perlu tahu nih, apakah ODD merasa sakit atau tidak nyaman dengan kondisi badannya, atau mungkin dia sebenarnya hanya ingin ke toilet. Tapi karena dia tidak tahu cara mengungkapkannya, akhirnya dia tunjukkan dengan teriak. Dan hal ini juga menjadi bagi para family caregivers untuk peka, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh ODD. Kemudian yang berikutnya adalah walking, atau senang dengan jalan-jalan. Biasanya ODD ini senang untuk mengitari rumah, tapi juga ingin keluar rumah. Nah, kita perlu tahu nih, sebenarnya kenapa ODD ini ternyata ada tendensi dia jenuh, bosan di rumah. Ya, seperti kita ya, pada umumnya juga kalau di rumah terus bosan, dan ODD pun juga mengalami kebosanan yang serupa. Nah, untuk itu kita coba untuk memperhatikan kondisi di rumah, di mana barang-barang yang ada di rumah itu sebaiknya diminimalisir yang suka gampang pecah misalnya. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan ODD itu menyentuh barang-barang yang ada di sekitar rumah kita, dan akhirnya ternyata barang itu pecah belah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima sleep disturbance, atau gangguan tidur. Nah, ini sama seperti yang pertama, kurang lebih, tapi biasanya ODD ini menganggap malam itu menjadi siang, dan siang itu menjadi malam. Jadi terbalik aktivitasnya. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah ketika mendekati jam tidur, berikanlah minuman air hangat, atau susu hangat, atau minuman yang membuat ODD merasa lebih nyaman sebelum dia tidur. Sehingga posisinya kemudian yang dirasakan dari sisi tubuhnya, dia mulai merasa nyaman, kemudian putar mungkin musik-musik yang ODD suka, supaya ketika tidur, dia benar-benar tidur dengan relax dan nyaman. Kemudian yang keenam, sundowning. Nah, ini pada umumnya kalau mendekati sore ke malam, itu terkadang ada sedikit perilaku-perilaku yang unik yang ditunjukkan. Dan itu bisa unpredictable, tidak bisa terprediksi. Nah, mendekati jam tersebut, kita berikanlah aktivitas atau eksersis di sebelum mendekati jam-jam maghrib, kalau kita biasa sebut ya. Nah, di situ aktivitas-aktivitas yang dilakukan, sampai ODD merasa senang, sampai dia merasa capek, lelah, dia akan masuk kamar dan mulai untuk rebahan. Jadi tidak sempat melihat matahari terbenam. Itu bisa untuk menghindari perilaku-perilaku yang muncul ketika matahari terbenam. Kemudian ada juga ODD yang suka lupa menaruh, barang pada tempatnya. Dan ini tidak sedikit nih kejadian seperti ini. Bisa jadi sering. Akhirnya dia menuduh orang lain yang membuat barang-barangnya dia ini terkesannya dicuri. Padahal tidak. Nah, yang bisa dilakukan adalah, kita menyediakan tempat-tempat khusus, di mana ODD biasa meletakkan barang. Supaya dia bisa lebih ingat, atau sudah terbiasa untuk meletakkan barang tersebut. Nah, yang berikutnya, yang menuduh ini tadi nih. Ini tidak hanya ketika dia lupa menaruh barang, tapi dia menuduh bahwa, karena dia lupa bahwa ini adalah anaknya, bisa jadi dia bilang, wah, kamu ini ternyata selingkuhan suami saya ya. Atau kamu ini selingkuhan istri saya ya. Sampai kamu harus nginep di rumah ini. Jadi ada tuduhan-tuduhan yang sebenarnya itu, bukan merupakan hal yang wajar bagi kita untuk menerima. Nah, tapi disinilah yang perlu kita lihat, bahwa kita perlu tahu pengalaman masa lalunya, apakah dia sering menuduh, atau dia sering menjudge orang lain, supaya kita minimalisir, supaya argumen-argumen yang biasanya ODD, ungkapkan itu diminimalisir, dan mulai memperkenalkan setiap kali ketemu, aku anaknya loh, gitu. Jadi perlahan-lahan melakukan pendekatan kepada ODD. Yang berikutnya ada trailing dan ceking yang suka berkala. Jadi terkadang suka mengunci pintu, atau mengunci mobil, dan sebagainya yang dilakukan berulang-ulang. Dan hal ini kita perlu respon kondisinya, perilakunya ODD. Jangan langsung kita marahin, atau kita langsung bilang bahwa, kan mama sudah kunci, kan papa sudah kunci pintunya, ngapain dilakukan berulang-ulang? Dan itu bisa memancing emosi ODD. Makanya dari kita merespon secara perlahan. Ma, pa, bahwa ini sudah dikunci oleh saya, jadi tenang saja. Tapi kalaupun itu berulang lagi, berulang lagi, kita juga jangan lelah untuk mengucapkannya kembali apa yang sudah kita sampaikan. Dan yang terakhir, embracing situation, atau situasi-situasi yang membuat, yang memalukan yang dilakukan oleh ODD. Seperti dia tiba-tiba suka berteriak kencang di tengah umum, atau ingin telanjang, atau sebagainya. Nah, di sini kita perlu untuk lebih sabar, menenangkan ODD terlebih dahulu, kita sendiri jangan panik. Kalau kita panik, ODD akan lebih panik. Kalau kita tenang, ODD akan melihat lawan bicaranya bahwa ini bisa menenangkan dirinya. Seperti itu. Ini merupakan 10 tips. Jadi, apabila bapak ibu, kakak-kakak, ingin melihat lebih lanjut tips-tips ini, bisa mengunjungi halaman web dari Alzi Store untuk membeli buku yang berjudul The Journey of Caring, maupun Demensia Lalu Bagaimana. Kedua buku ini sudah cukup lengkap, disampaikan baik dari pengalaman para caregivers, maupun tenaga profesional yang ada di tempat ini, yang ada di buku ini. Terima kasih. Terima kasih.